Kisah yang akan gue bawakan kali ini mungkin akan terdengar sedikit sadis dan mengerikan Karena itu bagi kalian yang belum berumur 18 tahun lebih baik untuk video kali ini kalian skip dulu Sip, mantap Halo guys, welcome to my channel, gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap Kisah kali ini adalah tentang pembunuh yang tidak terencana sih, tapi sangat-sangat sadis dan mengerikan Kalau kita bicara tentang kisah kriminal ya, dimana si pelaku ini suka motong-motongin korbannya, terus makan daging korbannya Kebanyakan orang pasti teringat pada sosok seperti Jeffrey Dahmer Yang sangat sadis bernama Omaima Nelson Wanita ini telah mengebiri, memenggal kepala, memasak hingga memakan daging suaminya sendiri Kasus ini sebenarnya sudah terungkap dan disidangkan pada tahun 1991 Tapi saat ini kembali viral dan trending di media masa maupun media sosial Terutama setelah media masa Daily Star itu kembali menceritakan tentang kasus si Omaima ini Omaima Ari Nelson atau Omaima Nelson Dilahirkan pada tahun 1968 di Cairo, Mesir Masa kecil dari Omaima ini ternyata sangat mengerikan Sejak kecil Omaima mengalami pelecehan yang tak terbayangkan Omaima yang masih anak-anak telah menjalani mutilasi alat gelamin perempuan Dan seks yang menjadikan begitu traumatis dan menyakitkan baginya Pada saat Omaima dewasa ini dia telah menjadi model Omaima pada masa mudanya memang cantik guys Dan disamping itu dia juga menjadi seorang pengasuh buat anak-anak orang kaya Tapi ternyata pelecehan seksual dan kekerasan yang dia alaminya itu tidak berhenti hingga dia dewasa Karena sudah tidak kuat dan ada kesempatan Hingga Omaima ini akhirnya berhasil melarikan diri ke Amerika Serikat Sesampainya di Amerika Serikat Ternyata kehidupan di Amerika ini sama sekali tidak seindah yang dibayangkan Dia yang sebatang kara di Amerika tidak mempunyai sanak saudara Terpaksa harus berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri Karena statusnya yang bukan warga negara Amerika Dia sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan Hingga akhirnya mulailah dia menjajakan layanan seks Untuk membiayai sewa tempat tinggalnya dan mobilnya Ketika itu kebanyakan pelanggan dari Omaima ini adalah pria-pria yang lebih tua darinya Sampai pada suatu ketika Omaima bertemu dengan seorang pria yang usianya 30 tahun lebih tua darinya Pria itu bernama William A. Bill Nelson Bill adalah seorang pilot yang berusia 56 tahun Saat itu mereka bertemu ketika bermain bilyar di sebuah bar pada bulan Oktober tahun 1991 Pertemuan yang singkat itu pun tampaknya telah membuat Omaima dan Nelson saling jatuh cinta Keduanya lalu menuntaskan untuk menikah sebulan setelah bertemu Saat mereka menikah Omaima ini masih berusia 23 tahun Sedangkan suaminya Bill ini sudah berusia 56 tahun Mereka sempat pergi berbulan madu ke salah satu daerah di Texas Nah setelah selesai berbulan madu Akhirnya Omaima ini baru mengetahui sifat asli dari suaminya Dimana ia sering kali mengalami kekerasan seksual Karena sering mengalami kekerasan ini Ia sempat beberapa kali ingin pergi dari Nelson Tapi suaminya ini selalu meminta maaf dan memintanya untuk tidak pergi Tapi guys hal itu tidak berlangsung lama Suaminya kumat lagi Bahkan semakin menjadi-jadi Sampai kemudian pada tanggal 28 November tahun 1991 Itu adalah perayaan hari Thanksgiving Pada malam hari Bill kembali melakukan kekerasan seksual kepada Omaima di apartemen mereka Tapi untuk kali ini Omaima memilih untuk tidak tinggal diam Omaima merasa satu-satunya pilihan adalah membela diri Pada saat Omaima ini akan dilecehkan oleh suaminya Dia mengambil setrikaan pakaian yang ada di sebelah tempat tidurnya Kemudian memukulkan setrikaan itu kepada suaminya berkali-kali DAS 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 Setelah itu dia berlari mengambil gunting Dan gunting itu ditancelapkan ke tubuh suaminya ini berkali-kali sampai suaminya mati Setelah suaminya mati dan berlumur darah gak karu-karuan ya guys Dia kemudian menguliti tubuh suaminya itu Dan terus memotong alat kelamnya Setelah itu dia menggorok leher dari suaminya Setelah menggorok lehernya Dia pun memasak kepala dari suaminya di dalam sebuah panci Tangan suaminya yang sudah terpotong ini pun digoreng sama dia Dengan tujuan untuk menghilangkan sidik jarinya Kejadian mengerikan ini terus berlangsung selama sampai keesokan harinya Pada pagi harinya Oma Ima ini berdandan guys Dia mengenakan gaun yang berwarna merah Dengan sepatu high heel tinggi Kemudian dia pakai lipstick Jadi dia dandan cantik kayak mau pergi pesta Setelah itu dia pergi ke dapur Dan meneruskan memasak tulang rusuk dari suaminya Yang sudah meninggal dengan dipakaikan saus barbecue Dan kemudian dia memakan sedikit-sedikit sebagian dari daging yang ada di tulang rusuk itu Lalu dia melanjutkan dengan memasak daging suaminya itu dengan sisa-sisa daging kalkun lengkap Dengan saus barbecue yang dimakannya saat perayaan semalam Jadi dagingnya suaminya ini dicampur sama daging kalkun diaduk-aduk dikasih sraos Ia lalu membungkus sisa-sisa potongan tubuh Bill ini ke dalam sebuah kantong sampah Dan karena banyak ya sampahnya dari daging-daging dan tulang-tulang itu Dia kesulitan untuk membuangnya Nah disinilah keteledoran dari Oma Emma Dia meminta bantuan kepada temannya untuk membuangkan tubuh-tubuh dari Bill ini Dia membujuk temannya ini dengan memberinya sejumlah uang 75 ribu dolar atau untuk sekarang ini sekitar 1 miliar Agar temannya mau membantu untuk membuang sisa potongan tubuh suaminya itu Tapi ternyata guys temannya ini tipe orang yang licik ya atau gimana ya Soalnya dia mau membantu si Oma Emma uangnya diterima gitu Tapi setelah itu dia melaporkan hal ini ke kepolisian Hingga akhirnya Oma Emma pun ditangkap Memang selain dari laporan temannya ini ada laporan dari orang kantor Bill juga Yang bilang ke polisi bahwa Bill ini dalam beberapa hari ini tidak masuk kerja Dan dilaporkan sebagai orang yang hilang Mendapatkan dua laporan itu polisi langsung bergerak menuju rumah Oma Emma ke apartemennya Mereka langsung masuk mendobrak ke dalam apartemen Oma Emma Setelah melakukan penyelidikan di TKP Polisi berhasil menemukan beberapa sisa potong tubuh Bill di apartemen mereka Bahkan potongan kepalanya yang masih terdapat di kulkas Dan kedua tangan juga ditemukan di dalam sebuah panci Saat diintrogasi Oma Emma mengaku membunuh suaminya demi membela diri Karena dia sering menerima kekerasan seksual Kemudian dalam pembelaannya di pengadilan Dia sempat mengatakan Jika saya tidak membela hidup saya Saya akan mati Saya sangat menyesal hal ini sampai terjadi Tapi saya senang saya hidup Maaf saya telah memotong-motongnya Nah, atas kasusnya ini Oma Emma dihukum dengan dakwaan pembunuhan tingkat 2 Pada bulan Januari tahun 1993 Pengadilan menetapkan hukuman selama 28 tahun penjara kepada Oma Emma Ada dokter jiwa yang bernama dokter David J. Shafer Dia mendiagnosa bahwa Oma Emma ini memiliki sejumlah gangguan mental Yang disebabkan oleh pelecehan fisik dan seksual berulang kali Yang dia alami sejak masih kecil di Mesir Selain itu, dia juga menderita gangguan stres pasca trauma Pada saat dia melakukan penikaman kepada suaminya Itu adalah saat gangguan psikotiknya itu kambuh Jadi pada saat dia menikam itu dia benar-benar jadi psycho gitu Wah, seperti itu kira-kira guys Berdasarkan keputusan pengadilan itu Oma Emma pun akhirnya di penjara Di penjara ini rupanya dia sempat bertemu dengan seorang pria yang berumur 70 tahunan Bahkan mereka ini akhirnya menikah Dan pasangan itu secara teratur melakukan kunjungan suami istri Selama 3 hari sekali Si suami ini datang ke penjara 3 hari sekali Oma Emma ini sempat mengajukan banding Untuk pembebasan persyaratnya pada tahun 2006 dan 2011 Tapi sayangnya ditolak Dan dia setelah 2011 itu baru bisa mengajukan lagi Banding pembebasan persyaratnya pada tahun 2026 Hingga sampai saat ini Oma Emma masih menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan Di Chowchila, California, Amerika Serikat Itulah tadi kisah pedih yang dialami oleh Oma Emma Nelson ya Jadi memang dari kehidupan kecilnya itu yang menyebabkan dia melakukan semua ini Mungkin dia sudah sangat marah tapi tidak bisa dilampiaskan gitu Karena mengalami pelecehan yang luar biasa Dan setelah dia menikah dengan si Bill ini kan Bill samanya gitu ya Ternyata melecehkan juga dia kecewa Dari situlah akhirnya perasaan dendam yang selama ini tersimpan di hatinya itu tersalurkan Mungkin pada saat menikam si Bill itu juga Wah itu dia puas banget mungkin gitu guys Itu tadi untuk pembahasan kasus kali ini Semoga dapat mengisi waktu kalian saja Thank you and see you